hai oke Halo semua balik lagi di Razerple channel dan di video kali ini cobain hero lagi hero kali ini hero graffiti Hero jadul kemarin gua sempet nyoba dan kayaknya sedikit ketagihan ya seru banget memang hero yang meta zaman dulu tuh kalau dipakai zaman sekarang biasanya sih masih enak contohnya graffiti ini mungkin ya langsung aja kita mulai reviewnya dari gerakan dasar terus baru mungkin beberapa kombonya yang gua bisa gerakan dasarnya enggak ada perubahan karena di LSO itu kan terakhir atau dialesi dulu nerfnya itu cuman ini ya yang infinite ininya itu gua enggak tahu masih bisa pakai ya gue cuman bisa beberapa kali sih tapi ini masih bisa koi kalau timingnya pas ya mungkin gua kurang cepat atau gimana teks ujung-ujungnya timing sih belum nemu timingnya ya oke langsung aja gerakan dasarnya 123123 tempot nyemprotin ini ya spray juga terakhirnya ya terus air attacknya 12 terus gaupnya itu dari apa yang kita semprotin kan berarti kita bisa nyepam terbang pakai Wings itu kan berarti nyemprot spray empat kali gitu sebelum dia meledak itu kan maksudnya ya gaupnya terus berarti sebenarnya gaupnya emang enggak ada enggak 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 ngaruh ya maksudnya nih dari hero ada gaupnya pun enggak penting gitu soalnya nantikan bedak sendiri juga ya hitungannya enggak pakai gaup sih kalau menurut gue nih dan gerakan apalagi ya dasd-dasd-nya gini dasd terus lagi jadi nendang atau dasd-hold itu yang nendang ia counter nggak punya nge-defense berarti itu doang gerakan dasarnya oke mungkin lanjut ke combo ya tadi udah gue lihatin combo dasarnya sih harusnya yang nyepam apa namanya behold terus dipecahin nah ini mecahin ini ya yang mungkin beberapa orang kalau baru main nggak tahu apa cara mecahin spraynya kalau di darat ataupun di udara yaitu dipencet S ya kalau di udara tinggal gini doang CDD kalau kita masih di udara kita mencet S itu bakal meledak otomatis secara langsung ya kalau dibiarkan memang meledak otomatis cuman kalau kita pencet DS-DS dia bakal otomatis langsung meledak seketika kita mencet S ya Nah terserah mau di spray dulu atau diledakin langsung juga bisa Nah kalau yang di darat itu harus kita cancel dulu ya sambil lari jadi misalkan udah deh hold lari pencet S gitu nah pokoknya pas kita lari itu kalau kita pencet S dia jadi meledak ini perkaitan langsung ngomong kompunya sih jadi emang otomatis langsung bisa lanjut combo ya deh hold dash S, deh hold dash S, deh hold dash S, deh hold dash S, deh hold dash S kurang lebih kan kayak gitu ya nah itu doang sih mungkin ya gerakan dasarnya terus mungkin lanjut ke kalau pelar zaman dulu pasti ngasih nanyain gravity expect masih bisa enggak nah ini gua udah nyiapin sih kan ini ya kalau dulu tuh tinggal gini kan ya ah betar eh gimana sih gua lupa lagi kalau gitu kayaknya harus pakai wings ya Icemec nya biar cepet ya tapi kan masih ada yang gerakan lain gitu yang gerakan gini tuh wakah eh salah salah dong Engkau nggak ngefind kurang cepat biasa newbie iya kan gua coba lagi deh gua gak gua tadi selalu ngitungnya empat gitu loh Oh kalau deh hold itu masaknya lebih cepet daripada normal attack ya ya intinya gitu intinya masih bisa kena bisa dilihat sendiri gitu dan mungkin karena dia tipenya pakai gauk tapi gauknya juga bukan gauk yang harus ngisi dulu bisa dibuat swap gua bakal nyobain hero nya sambil main swap palingnya tapi gua nggak bakal pakai kombo ini sih karena Icemec gua udah nggak pakai Icemec sekarang udah gua nggak pernah pakai Icemec jadi gue males masukin tirunya cuman demi ngelakuin kombo ini ya jadi mungkin gameplaynya bakal lebih kayak gini sih gua bakal berusaha nyepam ini deh nyepam gasnya sebisa mungkin ya kan Iya mungkin gua bakal berusaha kayak gitu ya terus mungkin enaknya sih graffiti ini kalau menurut gua dia dia bisa dipakai dalam situasi apapun ya contohnya gini misalkan eh buat memperpanjang kombo doang sih ya tadi nyoba gini tuh bisa loh ya intinya itu bisa ditambahin di situasi pokoknya keangkat starting kombo dari situasi berbagai macam situasi itu bisa gitu mau hero ini hero itu yang penting jika angka tinggi tinggal dihutas 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 es dihutas es jadi bisa ya oke keren sih memang dulu gue nggak pernah pakai makanya pertama kali waktu nyoba graffiti jadi ketagihan gua nggak tahu dulu waktu LSI gua nggak terlalu suka pokoknya kalau orang ada hero baru terus banyak yang pakai gua malah nggak suka entah kenapa pengen beda aja tapi setelah nyoba sendiri malah ketagihan juga ya memang namanya kalau banyak yang suka udah pasti enak ya dan lanjut aja ke battle kali deh ya ya karempir ganti nah ya karempir ganti apa ya kan yan m umm s s s p Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton